Saudara petugas Satreskrim Polores Metro Jakarta Pusat menerima dua aduan dugaan penipuan penjualan tiket konser band asal Inggris Coldplay. Dari dua aduan penipuan ini, polisi menyebut kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dua laporan tersebut yakni kelompok pertama dengan kerugian mencapai 73 tiket, serta kelompok kedua dengan kerugian mencapai 430 tiket. Kasat Reskrim Polores Metro Jakarta Pusat menyebut kasus dugaan penipuan penjualan tiket Coldplay dengan kerugian mencapai 73 tiket telah terjadi kesepakatan damai. Kesepakatan damai ditempuh usai pihak yang akan dilaporkan korban menyatakan akan membayar ataupun mengganti kerugian keseluruhannya. Sementara itu, aduan lainnya polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kelompok korban lainnya yang mengalami kerugian sebanyak 430 tiket atau senilai 1,3 miliar rupiah. Polores Metro Jakarta Pusat sedang melaksanakan penyelidikan dan penalaman terhadap dugaan peristiwa penipuan dan atau penggelapan tiket konser Coldplay. Pada dasarnya terdapat dua kelompok, yang pertama kelompok dengan kerugian 73 tiket dan yang kedua kelompok korban dengan kerugian 430 tiket. Terhadap kelompok yang 400 tiket tersebut, kami Polores Metro Jakarta Pusat sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang mendalam dan intensif, serta mengumpulkan bukti-bukti serta mengumpulkan bukti-bukti